Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada video kali ini, nasib dan hoki akan mengajak panjenengan semua untuk menyimak sebuah perhitungan nasib di tahun 2024, yaitu mengenai weton yang akan kaya di tahun 2024 menurut Pal Sri Gati Primbon. Jika pada video yang lalu kita sudah mendapatkan gambaran mengenai beberapa weton yang akan kaya di tahun 2024 dengan menggunakan metode perhitungan pancasuda, yaitu Sri, Rezeki, Gedong, Loro, dan Pati. Namun pada kali ini kita akan coba melihatnya melalui perhitungan dengan metode Pal Sri Gati Primbon. Pal Sri Gati Primbon merupakan sebuah primbon nasib yang mengulas hubungan antara naik turunnya rezeki seseorang dengan usia yang dimilikinya, sehingga, akan bisa dilihat pada umur berapakah panjenengan akan berada di puncak kerezekian, dan dengan demikian panjenengan juga akan tahu, bahwa semua perhitungan weton yang kami lakukan memiliki dasar dan acuan yang jelas. Berikut ini adalah daftar weton yang akan kaya di tahun 2024 berdasarkan usianya menurut Pal Sri Gati Primbon, di mana untuk menghemat durasi, hanya kita sebutkan jumlah neptunya saja, namun jika panjenengan belum tahu berapa jumlah neptu weton panjenengan, maka bisa dilihat pada kolom deskripsi video. Weton yang akan kaya di tahun 2024 menurut Pal Sri Gati Primbon urutan yang pertama, adalah panjenengan yang berumur antara 18 hingga 24 tahun dengan neptu weton 13, 14, dan 17. Jika di tahun 2024 nanti usia panjenengan ada di rentang 18 hingga 24 tahun dan memiliki neptu 13, 14, dan 17, maka menurut Pal Sri Gati, rezeki panjenengan akan terbuka di tahun tersebut. Rezeki itu biasanya akan datang dalam wujud pendidikan yang lancar, asmara yang sedang bersemi, ataupun berhasil diterima dalam sebuah wawancara pekerjaan. Kemudian yang kedua, yaitu weton yang akan kaya di tahun 2024, adalah panjenengan yang berusia antara 24 hingga 30 tahun dengan neptu 9, 11, 12, 14, 15, dan 18. Panjenengan yang memiliki usia dan neptu weton tersebut di tahun 2024 nanti, menurut Pal Sri Gati Primbon akan memiliki kenaikan rezeki yang sangat baik. Di rentang usia ini, biasanya rezeki akan datang dari segi pekerjaan yang sudah tetap, pernikahan yang bahagia, bahkan juga datangnya keturunan. Weton yang akan kaya di tahun 2024 menurut Pal Sri Gati urutan yang ketiga, adalah panjenengan dengan umur kisaran 30 hingga 36 tahun dengan neptu 7, 8, dan 10. Bagi panjenengan dengan kategori usia dan neptu yang tadi disebutkan, maka di tahun 2024, grafik rezeki panjenengan diramalkan akan naik. Hal ini bisa datang dari gaji atau omset usaha yang bagus, keinginan panjenengan yang terwujud, atau bahkan juga rezeki nomplok lainnya. Weton yang akan kaya di tahun 2024 menurut Pal Sri Gati Primbon urutan yang keempat, adalah panjenengan dengan usia 36 hingga 42 tahun yang neptu wetonnya 9, 14, 16, dan 18. Di tahun 2024 nanti, rezeki panjenengan dalam bidang usaha dan karir diramalkan akan semakin matang, bahkan beberapa di antara neptu weton ini, akan berhasil memiliki beberapa aset pribadi, seperti kendaraan, tanah, bahkan juga rumah tempat tinggal. Weton yang akan kaya di tahun 2024 menurut hitungan Pal Sri Gati Primbon urutan yang kelima, adalah panjenengan yang berusia antara 42 hingga 46 tahun dengan neptu 7, 8, 13, 14, dan 17. Di usia yang sering disebut sebagai masa puber kedua tersebut, rezeki panjenengan diramalkan akan semakin mapan di tahun 2024 nanti. Rezeki ini biasanya berupa pekerjaan dan usaha yang semakin menghasilkan, juga kehidupan rumah tangga yang semakin rukun, dan lain sebagainya. Weton yang akan kaya di tahun 2024 berdasarkan ramalan Pal Sri Gati urutan yang ke-6, adalah panjenengan usia 48 hingga 54 tahun dengan neptu weton 10. Tahun 2024 bagi panjenengan yang neptu wetonnya 10, bisa dikatakan akan menjadi tahun keemasan dan puncak kejayaan, pasalnya di tahun tersebut, rezeki panjenengan akan benar-benar terbuka lebar, sehingga, jangan pernah menyianyiakan kesempatan apapun yang datang. Weton yang akan kaya di tahun 2024 menurut Pal Sri Gati urutan ke-7, adalah panjenengan yang berusia 54-60 tahun dengan neptu 7, 10, 14, dan 18. Rezeki di usia tersebut, biasanya banyak datang dari lahirnya seorang cucu, namun bisa juga dari segi materi dan keuangan yang menurut panjenengan sudah cukup terkumpul untuk bekal di hari tua, dan bagi panjenengan yang masih aktif bekerja, maka bisa jadi panjenengan akan memperoleh kehormatan atau posisi karir yang lumayan tinggi. Weton yang akan kaya di tahun 2024 menurut Kitab Pal Sri Gati Primbon urutan ke-8, adalah panjenengan dengan usia antara 60-66 tahun yang memiliki neptu 9, 11, 12, 15, dan 18. Rezeki yang diterima oleh orang dengan kisaran usia ini, biasanya lebih menitik beratkan pada segi non-materi, misalnya saja kesehatan yang masih terjaga dengan baik, ketenteraman batin karena masih bisa berkumpul dengan anak cucu, keluarga besar yang harmonis, dan kebutuhan lahir maupun batin lainnya yang selalu tercukupi. Bentuk rezeki usia senja ini, juga akan menjadi penjelasan bagi weton yang selanjutnya, yaitu weton urutan ke-9 dan 10. Weton yang akan kaya di tahun 2024 menurut Pal Sri Gati Primbon urutan yang ke-9, adalah panjenengan yang berusia 72-78 tahun dan memiliki neptu 7, 10, 11, 13, 14, 16, dan 17. Panjenengan pasti bertanya dimanakah weton yang berusia 66-72 tahun? Jawabannya adalah menurut Primbon Pal Sri Gati, di tahun 2024 nanti, mereka akan memiliki kehidupan dengan rezeki yang kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya, bahkan malah banyak yang justru akan mengalami penurunan, sehingga hal tersebut tidak perlu kami sebutkan. Weton yang akan kaya di tahun 2024 menurut Pal Sri Gati urutan yang ke-10, adalah panjenengan yang berusia 78-84 tahun dan memiliki neptu weton 8, 9, 12, 14, 17, dan 18. Itulah tadi ulasan mengenai weton yang akan kaya dan terbuka rezekinya di tahun 2024. Semoga, dapat menjadi wawasan dan bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Sebagai penutup, mari kita doakan bersama agar tahun 2024 akan menjadi tahun yang membawa berkah dan kelancaran rezeki bagi kita semuanya. Amin. Terima kasih telah menonton!